Puncak arus mudik lebaran di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal telah terjadi sejak Rabu lalu atau Hamin 3 jelang lebaran. Dari Hamin 3 hingga Hamin 1 ini, ada ribuan penumpang yang datang dan berangkat melalui pelabuhan LLASDP. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasubak UPTD Sungai Pelabuhan Zainal. Animo masyarakat yang mudik lebaran pada tahun ini cukup tinggi. Hal ini terbukti dari data UPTD Pelabuhan LLASDP di mana jumlah penumpang yang datang maupun berangkat meningkat. Bahkan peningkatan mencapai 50 hingga 70 persen dari hari biasanya. Puncak arus mudik lebaran di pelabuhan LLASDP terjadi sejak Hamin 3 jelang lebaran. Bahkan peningkatan cukup luar biasa dibandingkan pada Hamin 7 dan Hamin 4 jelang lebaran. Dalam kesempatan ini, Kasubak UPTD Sungai di Pelabuhan LLASDP Zainal membenarkan, jika lonjakan penumpang telah terjadi sejak Hamin 3 lalu. Sedangkan untuk Hamin 1 jelang lebaran ini, lonjakan penumpang tidak terlalu ramai dibandingkan beberapa hari lalu. Dari data penumpang yang datang maupun berangkat, yakni pada hari Rabu, 701 penumpang datang dan 497 berangkat. Dan pada hari Kamis, 1.019 yang datang dan 602 yang berangkat. Sedangkan pada hari Jumat atau Hamin 1 ini, penumpang yang datang maupun berangkat justru menurun atau berkisar 200 penumpang. Lalu, lonjakan penumpang yang datang dan berangkat mulai dari hari Rabu itu sudah lonjak. Di hari Rabu sudah kedatangan sudah berkisar 1000 lebih dan berangkatan itu sudah berkisar 600-an. Di hari Kamis, Hamin 2, penumpang sudah agak berkurang, berkisar 700-an, datang dan berangkat itu berkisar 400-an. Mungkin hari ini sudah berkurang dari info semalam yang dari Batam hanya satu armada, Kurnia yang akan datang pada sore hari ini berbeda dari hari kemarin. Ada tiga armada yang datang dari Batam. Di tinggal dari Pak Jiradi, penumpang yang berangkat pun mulai berkurang. Mungkin nanti sore kedatangan pun sudah berkurang di Hamin 1 hari ini. Lebih lanjut, Zainal menambahkan, untuk penumpang arus balik diprediksi akan meningkat pada H2 dan H3 lebaran. Sebab aktivitas kerja akan kembali dimulai pada 26 April mendatang. Dan untuk transportasi armada kapal dipastikan selalu tersedia dengan baik di setiap agen pelayaran yang ada di pelabuhan kota Kuala Tunggal. Terima kasih telah menonton!